Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbil Alamin Selamat datang di Cak Mujib TV Buat teman-teman semua yang baru berkunjung Ataupun baru tau channel ini Langsung saja di like share komen dan subscribe Kali ini kita akan mereksekan sebuah video Yaitu geram Habib Novel Ali terus jelaskan ciri ahli manis Ma'rifat ke Hiang Weldo guys Yah Siapa sih yang Aduh gak ngerti juga saya guys Kenapa istilahnya orang-orang seperti ini Viral gitu ya Dan gak ngerti juga Kata-katanya mungkin ada yang didengar ada yang gak Tapi kalau saya gak pernah dengar guys Lebih baik saya mendengarkan Ceramah-ceramah yang jelas Daripada Ocehan-ocehan yang mungkin Bisa dikatakan Ya tidak bersandar kepada syariat Islam Seperti itu Karena kita hidup itu berpegang teguh kepada Al-Quran Bahkan Yang Weldo ini bisa mengatakan bahwasannya Saya pernah mendengar ya Sekali dia mengatakan bahwasannya Hadis Nabi itu Lemah seperti itu guys Mantas syabah Nah disitu Nah disitu Dikatakan Apa ya Orang yang tidak Berakal Orang yang bodoh Katanya dia bilang Seperti itu Aduh Dan sekarang kita akan mendengarkan Ya gimana Habib Novel Ali Terus jelaskan ciri-ciri Ma'rifat ke Hiang Weldo ini Langsung saja kita Tonton videonya Let's go Ini dari M-Rais Oficial guys Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe ya Bukhari M-Rais Kembalilah ke Syariah Dan ikutilah orang-orang Yang berjalan di atas Syariah Betul Torikohnya Para habib dan para kiai Itu jelas Torikohnya adalah Alkitab wa sunnah Mengikuti Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan cita rasa Yang tinggi Yang ingin saya sampaikan Jangan antum Sok belajar Ma'rifat Ya, sok belajar Ma'rifat Jangan Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Turun dari langit Ketemu Allah Ta'ala Turun dari langit Kemudian tidak Duduk di hadapan sahabat Ma'rifat itu begini Allah itu begini Ya Allah itu seperti ini Enggak ada Satupun hadit Nabi Muhammad SAW Turun dari langit Ngomong sama manusia Seperti itu Tapi Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Turun dari langit Yang disampaikan adalah Masalah Solat Solat Lima Waktu Makanya Kalau kamu mau Ma'rifat Maka kamu harus Syariat Tak ada Tak ada Ma'rifat Tanpa syari Syariat Ma'rifat itu buah Ma'rifat itu buah Bukan cara Ma'rifat itu bukan pikir Tapilah Rasa Rasa Kenal Kenal Ma'rifat itu kekenal Kenal ini sifatnya Rasa Rasa Itu urusannya Adalah Setelah kita Menempuh Cara Saya mau kasih gambaran Begini Nanti lihat channel Youtube Saya ada judul Ma'rifat Sejati Nanti tonton ya Ma'rifat Sejati di channel Youtube Habib Novel Aledrus Ini perlu saya Sampaikan agar Kawan-kawan saya Ya kawan-kawan saya Belajar syariat Gak usah Belajar yang lain Saya kalau di Sulutat Di Majlis Ar-Utuh Itu saya umumkan Kalau kamu datang Ke Majlis saya Bisa terbang Gak kepake buat saya Karena nilainmu Tidak lebih dari Ndok ii Tondok ii Capung Kalau kamu masuk terbang Nilainmu tidak lebih Hebat dari Capung Kalau kamu bisa menghilang Ini jamaah Youtube Saya juga hilang Gak ada di sini Ada di rumah masing Kalau kamu bisa menghilang Yaudah Gak usah hadir pengajian Silahkan duduk di rumah Karena orang hilang Gak kemasuk Rekan buat saya Jin-jin ini juga Gak kelihatan Kalau kamu Bisa punya Kesaktian Model A Apapun Gak akan kepake buat saya Apalagi kamu ahli cerita mimpi Dikit-dikit Datang ke saya Habib Saya mimpi begini Habib Sampai begini Habib Sampai begini Saya akan bilang Silahkan lanjut tidurmu Karena mimpimu berseri Silahkan lanjut Tidurmu Saya akan ketemu Dengan orang-orang Yang ahli melek Bukan ahli Tidur Kalau dalam syariat Mimpi itu jelas Kalau mimpi yang baik Jangan ceritakan pada Semua orang Cukup ceritakan pada Orang yang dipercaya Seperti yang Allah Perintahkan dalam Al-Quran Nabi Yaakub berkata Pada Nabi Yusuf Ketika Nabi Yusuf Menceritakan mimpi Nabi cerita mimpi Sama Nabi Yaakub Ayahnya Letak sus Jangan kamu ceritakan Mimpimu pada Saudara Saudaramu Disitu Ditafsirnya Boleh diceritakan Kalau Sama orang yang dipercaya Itu mimpi yang baik Mimpi yang Baik Kalau mimpi yang buruk Syariatnya Cuma satu Ya Segera Baca surat-surat tertentu Ludah kanan Ludah kiri Setelah itu Tutup pulut Tidak boleh ceritakan Padahal siap Siapapun Kita ini hidup Di alam nyata Ya di alamnya Nyata Maka fokuslah Belajar Cari ilmu Nabi Muhammad S.A.W. Yang sudah ketemu Allah Ta'ala Sudah lihat surga Sudah lihat neraka Rasul Tidak banyak komentar Tentang surga Ada komentar Tentang surga Tapi tidak banyak Yang paling puncak Ucapan beliau S.A.W. Mala ayunun ra'at Wala udhunun samiat Wala khutur Ala kalbi bashar Jadi yang paling Paling maksimal Al-Quran Sudah cerita tentang Surga Wah ada Wedang jahe Makanya sekarang Minuman favorit saya Wedang jahe madu Kenapa Mengenang Masa-masa di surga Ya kita kenang Di dunia dulu Biar kita Masuk Wedang jahe Madu Jangan kemudian Kamu bilang Habib Kalau gitu Saya mau minum Khomer Ngawur Kalau khomer Haram Hidup Di dunia Nanti baru halal Ya di surga Nabi S.A.W. Menceritakan Cara-cara hidup Bagaimana kita Dengan tetangga Bagaimana kita Dengan orang tua Bagaimana kita Ketika berdagang Jujur Bagaimana kita Singkirkan Gangguan dari Jalan Bagaimana kita Berderma pada Orang lain Bagaimana kita Menjemuk yang Sakit Itu syariat Nabi Muhammad S.A.W. Makanya Kalau Antum Lihat Para Habib Dan Para Kiai Nahdud Ulama Hidupnya Hanya Mengkaji Sholat Mengkaji Kuasa Mengkaji Zakat Mengkaji Dikir-dikir Nabawi Kemudian Hidupnya Mempelajari Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. Menerapkannya Dalam kehidupan Sehari Hari Itulah Namanya Ma'rifah Itulah Namanya Kenal Allah S.A.W. Kalau Kamu Mau Kenal Allah Syaratnya Satu Terakhir Biar Tuntas Ya InsyaAllah Nanti Kalau Masih Ada Waktu Malam Rebus Saya Pengen Ngajar Di Sini Kalau Masih Ada Waktu Kalau Jadwal Kosong InsyaAllah Bahas Ini Ruh Dan Ma'rifah Kayak Kayaknya Ahli Semua InsyaAllah Saya Mau Nanya Sedikit Ada Orang Mau Kenal Sama Saya Caranya Gimana Biar Gampang Kenal Sama Saya Tanya Sama Orang Yang Dekat Dengan Saya Betul Ada Mas Seto Setiawan Wisnu Utomo Di Habib Senengnya Makan Apa Minum Apa Istirahat Jam Berapa Betul Ya Baru Nanti Bisa Kenal Saya Kamu Mau Kenal Allah Ngelamun Sorry Bro Tidak Level Makanya Kita Dikasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Mau Kenal Allah Kamu Harus Kenal Nabi Muhammad Sallam Habiskan Hidup Untuk Mengenal Nabi Muhammad Sallam Karena Itulah Tarik Nabi Muhammad Sallam Dikit Salawat Dikit Dikit Rasulullah Bagaimana Rasulullah Makan Bagaimana Rasulullah Tidur Bagaimana Rasulullah Berjalan Bagaimana Rasulullah Berdagang Bagaimana Rasulullah Berkeluarga Karena Satu Satunya Jalan Mengenal Allah Hanya Lewat Nabi Muhammad Sallam Tidak Lewat Rasulullah Tidak Akan Kenal Allah Namun Orang Yang Bila Kenal Allah Tidak Lewat Nabi Muhammad Sallam Jelas Ya Super Terakhir Biar Tuntas Ya Ma'rifat Itu Begini Ma'rifat Masya Allah Gaya Judulnya Ma'rifat Sejati Biar Ditonton Orang Yang Udah Nikah Angkat Tangan Yang Udah Nikah Saya Biar Tahu Yang Belum Nikah Angkat Tangan Kok Tadi Waktu Saya Sudah Nikah Angkat Tangan Belum Nikah Juga Nggak Angkat Tangan Status Apa Ma'rifat Yang Sudah Nikah Yuk Kita Nostalgia Orang Nikah Itu Ada Syariat 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 Apa Ada Wali Ada Dua Saksi Ada Yang Dinikahi Nikah 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 Cuman Tokoh Hayalan Ada Yang Dinikahi Kemudian Ada Ijab Kobul Ada Ma'ar Itu Syariat Ada Orang Sudah Syariat Nikah Tapi Nggak Pernah Ngelamar Rana Orang Nggak Pernah Ketemu Wali Nggak Pernah Ketemu Dua Saksi Nggak Pernah Ijab Kobul Namanya Apa Namun Betul Ya Melamun Nah Itu Syariat Torikoh Torikoh Itu Merein Menjalankan Syariat Itu Namanya Torikoh Oh Nikah Cari dulu Calon Mertua Cari Calon Mertua Mertua Oh Itu Ada Calon Mertua Berarti Ada Anaknya Anaknya Real Ada Ceweknya Ada Apa Uhti 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 Nyata Nah Setelah Ada Nyata Dilamar Dilamar Ada Tanggal Pernikahan Ini Semua Namanya Torikoh Kamu Berjalan Menuju Acara Pernikahan Kemudian Kamu Duduk Di Hadapan Calon Mertua Yang Jadi Walisah Kemudian Calon Mertua Mengatakan Saya Nikahkan Kamu Setelah Itu Kamu Ucapkan Saya Terima Nikah Dan Kawin Ya Blah 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 Ada Dua Saksi Ada Mahal Itu Namanya Kamu Baru Menjalani Torikoh Nikah Udah Sampai Hakikat Makrifat Belum 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 Apa Itu Hakikat Dan Makrifat Ya Hakikat Makrifat Ya Masuk Kamar Kamar Dikunci Kemudian Lampu Dinyalakan Atau Dipadamkan Terserah Setelah Itu Kamu Mulai Tanganmu Disenggol Sama Pasanganmu Dicium Oleh Pasanganmu Itu Awal Hakikat Dan Makrifat Oh Gini Rasanya Gini Rasanya Oke Oke Itu Awal Permulaan Hakikat Dan Makrifat Nanti Ada Puncaknya Yang Gak Layak Untuk Disampaikan Di Pengajian Ya Paham Ya Makanya Kalau ada Orang Ngomong Kena Makrifat Tapi Dia Gak Sholat Ngomong Kena Makrifat Gak Belajar Cara Sholat Itu Namanya Balamun Kalau Ulama Yang Hakiki Para Habib Dan Para Kiai Lihat Duduknya Syarat Sahnya Sholat Yang Membatalkan Sholat Syarat Sahnya Wudhu Yang Membatalkan Wudhu Kenapa Ya Ini Namanya Ilmu Agar Bisa Bermak Rifat Sholat Dijalankan Sesuai Syariat Maka Akan Mengecap Buah Nah Itulah Makrifat Itu Buah Makanya Kita Tidak Akan Bisa Makrifat Yang Tinggi Kalau Kita Gak Akan Gak Kenal Nabi Muhammad Sallam Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Tawana Menyatakan Kanahulukuhul Quran Akhlak Nabi Itu Al-Quran Jadi Kalau Mau Tau Al-Quran Kamu Belajari Akhlak Nabi Muhammad Sallam Kalau Kamu Gak Mau Belajar Akhlak Nabi Sayyidatuna Aisyah Begitu Kalau Kamu Gak 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 Belajar Akhlak Nabi Gak Akan Paham Isinya Al-Quran Kalau Kamu Belajari Hidup Nabi Sallam Nanti Kamu Akan Paham Itu Isinya Al-Quran Jelas Sampai Disini Jelas Jadi Kalau Lihat Habib Lihat Kiai Hidupnya Ngajar Solat Justru Itulah Ahlima Rifat Tapi Kalau Kita Hidupnya Ngomongin Allah Begini Allah Begini Allah Begini Bisa Bisa Kita Ahlul Bid'ah Karena Kita Tidak Menjalankan Yang Diajarkan Rasulullah Sallallam Tidak Menjalankan Yang Diajarkan Oleh Para Sahabat Dan Tidak Menjalankan Yang Diajarkan Oleh Para Ulama Super Terakhir Nah Menyebar Luaskan Ma'rifat Hukumnya Apa Saya Mau Nanya Hubungan Suami Istri Halal Atau Haram Hubungan Suami Istri Halal Atau Haram Kalau Hubungannya Di Mempertontonkan Hubungan Itu Jadinya Hak Haram Betul Hubungan Suami Istri Di ruangan Tertutup Halal Bahkan Ibadah Kalau Direkam Dengan Kamera CCTV Atau Kamera Apapun Besoknya Yang Bersangkutan Upload Di Youtube Jadinya Halal Atau Haram Yang Haram Apanya Mempertontonkannya Kepada Kalaya Rame Itu Hal Haram Sama negara Pelakunya Ditangkap Atau Didiamkan Tangkap Ditangkap Kenapa Karena Dia Melanggar Undang-Undang Porno Grafi Betul Seperti itu Nah Ma'rifat Itu tidak Untuk Disampaikan Apa yang Sudah Ada Dalam Hatimu Itu Rahasia Ilahi Tidak Untuk Disampaikan Dan Dijelaskan Pada Kalaya Rame Tetapi Untuk Engkau Nikmati Bersama Pasangan Bersama Gurumu Bukan Bersama Orang Lain Makanya Ahli-Ahli Ma'rifat Itu Selalu Mengatakan Buku ini Haram Untuk Dibaca Oleh Orang-orang Ini Yang Boleh Baca Buku ini Hanya Orang-orang Tentu Ahli Ma'rifat Mengatakan Kalau Mau bahas Ma'rifat Itu Pintu Semua Dikunci Kuncinya Ditaruh Di bawah Paha Dan Diajak Bicara Muridnya Dan Itu Murid Yang Senior Bukan Sembarang Murid Kenapa Karena Rasul Bersabdi Kalau Bicara Dengan Manusia Sesuai Tingkat Akalnya Nah Sementara Yang Dimiliki Ahli Ma'rifat Ini Cari Kesepatanan Akalnya Itu Tidak Mudah Hanya Orang-orang Tertan Tuh Makanya Nabi Muhammad Sallallam Dengan Sahabat Pun Ma'rifat Itu Disalurkan Dari Hati Ke Hati Dengan Praktek Solat Berjamaah Setiap Hari Makanya Kalau Kamu Bermakrifat Solat Sendiri Tidak Jamaah Tidak Jalankan Sunnah Kamu Bukan Bermakrifat Tapi Kamu Ikut Ajaran Setan Yang Sesat Tapi Kamu Tidak Menyadarinya Dalam Kehidupan Sehari Hari Allahumma Sallallahu Sallallahu Muhammad Dan Itulah Tadi Penjelasan Daripada Habib Nufail Alidrus Yang Mana Masya Allah Dibahas Tuntas Disini Ciri Ahli Ma'rifat Apakah Yang Wildo Ma'rifat Dak Dak Daripada Apa yang Disampaikan Oleh Habib Nufail Ini Tidak Tidak Ada Satupun Aduh Ngabur Ngabur Kenapa Seperti Ini Di Indonesia Jadi Apa Dan Ada Sebagian Yang Mendukung Allah Akbar Semoga Kita Tetap Diberikan Kekuatan Untuk Menjaga Iman Di Dalam Dada Kita Dan Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Kita Melihat Dan Ikut Serta Dalam Hal Demikian Yang Dilakukan Adalah Hal Kesesatan Seperti Itu Dan Orang Ahli Ma'rifat Saja Kata Habib Novel Tadi Tidak Akan Menceritakan Tentang Kemarifatannya Nah Disini Kalau Ada Orang Yang Mengaku Ngaku Ma'rifat Setelah Itu Dikeluarkan Ya Kan Dikuarkuarkan Seperti Itu Diceritakan Maka Berarti Sangat Sangat Tidak Mungkin Sekali Orang Ini Adalah Orang Ahli Ma'rifat Wallahu Alam Rasulullah Sallallahu Sallam Saja Tidak Menceritakan Hal Demikian Sekarang Akhir Zaman Maka Ingat Kuatkan Iman Kita Ya Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Hadis Membaca Al-Quran Setiap Hari Ya Teman-teman Sekalian Salawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sebanyak Banyaknya Agar Kita Terhindar Daripada Hal-hal Demikian Fitnah Aksir Zaman Terima Kasih Sampai Jumpai Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mau Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahu Abarakatuh